Stranger to Lover gitu ya Troopnya Seru, seru banget Desain dengan tema cheerful minimalis Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga Tipis-tipis Kuraja, seru tujuh, koleksi pribadi Tet, tet, tet Halo Bukul Lovers bersama Biryona Di video kali ini gue bakal bahas novel ini Allegory Valerie Ini dalam rangka baca baru juga ya Yang gue adain Live-nya itu di instagram Kemarin kemarin kayaknya Kemarin atau malam ini atau kapan Gue lupa, gue gak tau juga ini rilis videonya kapan Tapi ya kurang lebih kayak gitulah Allegory Valerie yang ditulis oleh Aya Wijaya Ini masuk dalam Seri urban thriller yang Diterbitkan oleh Nora Boots Dan penampangan covernya kayak gini Gue langsung tertarik Dan covernya Dan menurut gue kayaknya seru nih Kesannya Misterius Warna yang merah kayak berdarah-darah gitu Terus ada siluet Ilustrasi cowok dan cewek yang memegang pistol dan kamera gitu Mantep lah covernya Nah, langsung aja ya Allegory Valerie ini Berkisah tentang seorang gadis Bernama Valerie Dimana ketika kecil Dia dituduh membunuh 3 orang Termasuk ayahnya Akhirnya dia masuk penjara Tujuh tahun kemudian Atau bertahun-tahun kemudian Dia bebas Tapi dia kehilangan arah hidup Putus asa gitu lah Kayak gak punya Gak punya keinginan hidup Jadi dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya Setelah perlahan-lahan Dengan cara merokok Ya, kehidupannya tidak baik Tidak sehat gitu lah Tapi suatu hari Dia ketemu dengan seorang pemuda Bernama Hazel Hazel ini merupakan seorang mahasiswa Masuk curusan Fotografi Gitu Sinematografi atau fotografi Itu perfilman Yang akhirnya Si pemuda ini menawarkan kepada Valerie Kalau dia ingin memfilmkan Kisah hidup Valerie Kedalam proyek tugas kuliah gitu lah Untuk mengikuti festival film Atau gimana gitu lah Dan akhirnya Ya, petualangan mereka berdua berlanjut lah Dimana nantinya bakal muncul Fakta-fakta yang mengejutkan gitu Kurang lebih kayak gitu Nah Secara cerita gue suka banget Sebenarnya upload utamanya ini sangat menjanjikan Dimana kita bakal mengikuti kisahnya Valerie Apakah dia setelah lepas atau bebas Dari penjara Hukumannya selesai Dia akan menjalani kehidupan seperti apa Apakah dia menyerah dan akhirnya meninggal Atau akhirnya dia balas dendam Atau akhirnya dia berubah menjadi Ya, seseorang yang hidup damai Hidup dengan kebaikan Menolong orang Karena dia tahu sendiri Difitnah dituduh dan masuk penjara itu Tidak menyenangkan Akhirnya ingin membuat baik Itulah Nah Kita bisa Punya banyak plot yang bisa dihasilkan Dari latarnya si Valerie sendiri Dan gue suka gitu Latarnya kuat banget Terus pengembangan karakternya kuat gitu Dari kecil Kisahnya kecil Terus ketika masuk penjara Sedikit juga ada dititakan Akhirnya bebas Dan kita mengikuti kisahnya Ketika dia bebas dari penjara Hukuman Masalah selesai Seru Seru banget Adegan actionnya Karena ini urban thriller Lebih ke kriminal gitu Dimana ternyata Dari penawarannya si Hazel Ini mungkin spoiler dikit ya Valerie menerima tawarannya Hazel Untuk memfilmkan Kisah hidupnya Tapi Ternyata Ada kelompok-kelompok tertentu Yang tidak Bisa dibilang Tidak setuju Atau tidak menyukai Hal yang dilakukan Valerie Karena akan mengungkapkan sesuatu Hingga akhirnya Penuh action gitu lah Konspirasi Gangster Dan gitu-gitu Seru banget tuh Karakternya banyak Sebagian juga ada development Sebagian nggak Jadi itu plus minus sedikit Yang menjadi minus banget Itu sebenarnya adalah Babak tiga ceritanya Dimana antagonisnya itu kurang Di awal dia ceritakan Kalau antagonisnya ini Kayak sulit disentuh Kejam Keji Sadis dan sebagainya Ditakuti Tapi di akhir cerita Kayak dia Dia kalah gitu aja gitu Kayak kurang ada perlawanan Di sisi lain Muncul pihak ketiga Yang nggak tahu dari mana Gue kurang suka bagian itu Dan gue setuju juga dengan Feninda Temen baca bareng gue Gue juga kurang setuju Ini suplot Pihak ketiga yang muncul Tentang organisasi Gelap Di balik layar gitu Apa sih Seandainya mereka Penulis Bukan mereka Penulis Memfokuskan untuk Mengembangkan Karakter antagonis yang Lebih epic Jalan cerita Di babak ketiganya Itu patah seru banget Seru banget Terus Yang gue suka Hal suka Tambahan itu adalah Adegan percintaannya Mesra-mesraannya Valeri dan Hazel Bisa dibilang Mereka jadi dekat gitu Kayak bisa dibilang Stranger to Lover gitu ya Troopnya Terus Ada informasi-informasi Seputar perfilman Dan sinematografi Ketika Pembuatan film Yang disarankan oleh Hazel Itu gue belajar banyak juga Walaupun ada sebagian yang Tentang lighting Pengambilan gambar Acting Dan sebagainya Itu cukup seru Dan Ini seru sih Mungkin sebagian Antara suka Dan gak suka Karena Ada Plot yang Suplot dan plot Yang Gak banget lah Di akhir Cuman seru banget Actionnya seru Cinta-cintanya seru Dan Menurut kalian gimana? Buat yang Belum baca Cukup rekomendasikan Untuk thrillernya seru Dan Kalian bisa nonton juga Diskusi gue Di IG Entah udah tayang atau belum Hehehe Kalau belum mungkin Nanti bisa diskusi bareng Kalau udah ya Tonton aja Cuplikanya Dan Sekian deh Sampai ketemu di video gue berikutnya Bye